Intro Assalamualaikum apa kabar kawan-kawan Kembali lagi di channel Kibar 76 Kali ini kita menge-review Mobil Toyota Yaris Tahun 2010 Tipe TRD Versi 2 Mobil ini adalah mobil Toyota Yaris Yang mungkin saat ini Cukup jarang di Indonesia Karena dia ini adalah Tipe TRD yang Kebanyakan yang berada itu kan adalah Tipe S ya Tipe S Limited Jadi yang ini adalah yang tipe TRD yang versi 2 Yang versi 1 nya itu adalah yang dari J Dirubah ke TRD Tapi yang ini dari tipe S Dirubah ke TRD Jadi yang tipe J ke TRD dulu Versi 1 itu kurang begitu laku Kurang ya Tapi yang ini Lebih laku Tapi yang ini pun sekarang Komoditasnya itu Untuk e-model ini Gak gitu sebanyak yang Biasanya Sebelum kita bahas lebih lanjut Mobil ini Kita bahas dulu sejarahnya secara singkat Yaris ini dikeluarkan pada tahun 2006 Sebenarnya pada tahun 2005 juga ada Dan ini adalah Yaris masuk Indonesia tahun 2006 Mesinnya 1500 cc 4 silinder Dan dia menggunakan mesin VVTi Dan yang terbaru saat ini Sudah menggunakan dual VVTi Mobil ini dinamakan juga dengan Yaris Bakpau Kita tahu dia dengan Yaris Bakpau Dan yang Yaris tahun 2014 Orang menyebutnya dengan Yaris Lily Kalau gak salah Dan ini adalah Model yang cukup panjang ya Dari tahun 2006 sampai 2014 Dia eksis kurang lebih 9 tahun Dan yang disebelah kita ini adalah Yang tahun 2010 Jadi mobil ini Di tahun 2010 ini memiliki Ada varian J Varian E Varian S Manualmatic Dan juga varian STRD Dan mobil ini sudah menggunakan Start-stop engine Dimana yang mobil ini juga Komunitasnya sampai saat ini Masih cukup banyak Sekarang kita mau membahas Mobil ini Dari sisi eksterior Maupun dari interior Kita mulai dari eksterior Tampilannya seperti kamu tahu ya Lampunya Kita mulai dari lampu Lampunya ini Masih menggunakan reflektor Belum projector Dan bola lampunya Masih menggunakan halogen ya Wipernya model seperti ini Dan grillnya Yang seperti ini Kalau yang versi Dia mengalami 2 kali facelift Jadi di tahun 2009 Dan di tahun 2012 Jadi ini adalah facelift yang pertama Dan yang ini Untuk bumper depannya Dia sudah menggunakan bumper TRD Yang membedakan dengan versi S biasa Atau S limited Yaitu Yang versi TRD Body kitnya dari sini mulainya Di atas fog lampnya Tapi yang versi S limited Dia body kitnya di bawah Dari fog lamp Jadi sekira-kira setengah ini aja Itu bedanya Tapi sama-sama pakai fog lamp ya Sekarang kita Ke bagian samping Dari bagian samping Dia sudah menggunakan Start stop engine Karena dia Kuncinya udah gini ya Udah start stop engine ya Oke Jadi dia udah pakai tombol ini Untuk bukanya kamu cukup tekan Eh untuk menguncinya cukup tekan Tapi untuk ngebukanya Cukup dengan Memasukkan tangan Lalu disini juga ada body kit ya Kalau yang S limited Dia body kitnya Nggak seperti ini Dia agak lebih tipis dikit Lalu udah pakai bacaan TRD Sportivo Dan dari bagian velgnya Ya Ini Mungkin di bagian sini Ini velgnya Ini bandnya menggunakan Band 185 Per 55 Ring 15 Dan velgnya ini Dia udah ada bacaan TRD Sportivo Dan dia menggunakan Dual Tune ya Yaitu warna Hitam Abu-abu Dengan warna silver Sekarang kita Ke bagian belakang Yuk Untuk bagian belakangnya Lampunya sama dengan Yang model S limited biasa Tapi dia perbedaannya Di bagian Body kit belakang Ya dia ada Xen hitam kayak gini Ya Dan dia Ada Xen hitam kayak gini Dan dia menggunakan Dual muffler Dengan Merek TRD Ya Dan disini juga ada Emblemnya Yaitu TRD Sportivo Dan untuk spoilernya Kayaknya sih sama aja Dengan yang tipe S limited biasa Tapi ini Kelihatan juga cukup keren Di bagian sini juga ada Defogger ya Dan untuk Buka bagasinya Ini ada tombol Start-stopnya juga disini Dan disini ada lock Sama ya Seperti yang Model biasa Oke Di bagian dalam Ini Bahan joknya Joknya adalah Bahan dari Fabric ya Dan ini plastik ya Bentuknya seperti ini Disini ada Power window Disini juga ada Buka kunci ya Dan disini ada Tombol untuk buka Windownya Dan disini ada Untuk meletak minum ya Pocketnya ya Dan sekarang kita ke Bagian dalam Untuk bagian dalam Mobil ini Ini kamu lihat Ini udah memakai Start-stop engine ya Jadi coba kita hidupin aja Oke Dia punya banyak laca penyimpanan ya Seperti disini Ada laca penyimpanan Satu Dua Dan juga Tiga Di stear juga ada Tombol audio steer ya AC nya masih manual Modelnya Dan disini belum ada heater Masih dingin saja Dan disini ada Untuk Suhu Eh bukan suhu sih Maksudnya untuk colokan charger ya Disini juga ada Penyimpanan Storage Disini juga ada penyimpanan Di bawah sini juga ada penyimpanan Dan di bawah sini Juga ada penyimpanan Disini juga ada Jadi mobil ini Sangat penuh dengan penyimpanan Ya Dan Disini juga ada Pocketnya sama ya Penyimpanan Dan disini juga ada Tempat penyimpanan Disini Dan di bawah sini tadi Jadi Sangat-sangat penuh Dan sementara Untuk tampilan speedometer nya Itu seperti itu Disini hanya ada Tombol Trip Trip aja ya Tapi gak ada Tombol Average Beda dengan Vios Kalau Vios udah ada Average Udah ada Dan range Kilometer juga ada Tapi disini belum ada Dan untuk head unitnya Dia ini yang asli Seperti ini Dia head unitnya Model kayak gini Kalau mau diganti Nanti frame nya bisa diganti Hanya sampai sini saja ya Dan disini Head unitnya Standar aja kayak gini ya Ada Seed track Text Scan Dan untuk Plafon Untuk yang tipe S Dia udah hitam Warna hitam ya Dan juga pilar-pilarnya Ini warnanya Agak hitam ke abu-abuan ya Disini ada lampu Ya Dan disini ada Sun visor Oke Dan transmisinya Ini masih yang Metic biasa Belum menggunakan Trip tonic ya Dan untuk aux Ada disini Oke Dan disini Ada twitter nya Di bagian sini ada twitter Dan ini udah pake chrome Oh iya Spionnya juga udah Retractable ya Udah spion lipat Otomatis Jadi fiturnya udah cukup Canggih Cukup lengkap Dan untuk keamanannya Dia udah menggunakan Double airbag ya Disisi supir Mengemuli Dan disisi penumpang Dan ABS juga Sudah tersedia Di mobil ini Sekarang kita Lihat di bagian Belakang ada apa Sekarang kita Ke bagian Dari belakang Mobil Yuk Oke Di belakang mobil Untuk power window nya Ada disini Ada door pocket nya Juga disitu Disini belum ada Untuk Ngetak Nyimpan barang Tapi disini udah ada Dan disini ada Gantungan Ya Dan Di bagian belakang Posisinya kayak gini Ya Gak ada apa-apa sih Ini safety belt Untuk bagian depan tadi Dan Dan beginilah dia Sekarang gimana sih Kapasitas kita Di dalam sini Untuk mengemudi Dengan tinggi 180 cm Kita coba Melihat Posisi mengemudinya Ya bagaimana Oke Yuk Oke Ini Model bangkunya Ya Ini bisa diatur Ketinggiannya Dan sandarannya Ya Masih manual semua Kita coba Duduk Dengan Yang nyaman disini Posisi setir Bisa diatur Ya Tapi belum teleskopik Cuman Udah bisa diatur Ini kita coba Atur yang tinggi Oke Dan ini adalah Posisi yang cukup nyaman Untuk tinggi 180 cm Ya Oke Gini Headrestnya lumayan Lightroomnya juga Headroomnya lumayan Dan Lightroomnya juga lumayan Sekarang kita pindah Ke bagian Penumpang Dan di bagian penumpang Seperti kamu lihat Ini Headroomnya Lumayan Kakinya juga lumayan Jadi mobil ini Untuk Orang yang tingginya 180 cm Mobil ini Sangat-sangat cukup Dan sangat lapang Tadi itu adalah Kapasitas penumpangnya Sekarang bagaimana pula Dengan Kelapangan Dari bagasinya Sekarang kita ke bagian bagasi Bagasinya Kira-kira Kalau kita bawa trolley Cukup Segini trolleynya Dan ini Bawa tas Ini cukup Dan untuk Ban syrupnya Ada di bawah sini Velg asli Bukan velg kaleng Atau space saver Dan segini Dan ini Ini bisa direbahkan Bisa dimajuin Dan ini bisa direbahin Kayak gini Oke Begitu juga dengan yang ini Ini bisa direbahin juga Jadi bisa Rata-lantai Jadi kalau mau masukin Barang yang banyak Itu Cukup Cukup lumayan ya Jadi ini Bisa kita majuin Dan bisa kita mundurin Oke Oke Ini bisa maju Jadi ini bisa Makin muat ya Dan ini Kalau mau kita mundurin Jadi tinggal ditarik ini ya Tuasnya Tinggal tarik tuas Oke Kita mundurin ya Kalau tadi mau ditumbangkan Pake ini Ini sekarang Coba kita tarik lagi ya Oke Kita tarik Ke belakang Oke Oke Kayaknya ada kesalahan teknis Jadi Perbedaan mobil ini Ya Yaris Tipe S TRT versi 2 Dengan yang biasa Yang S limited Yaitu pada body kit Lalu pada muffler Lalu juga pada velod Dan katanya Ada di sebagian suspensi Tapi overall Mobil ini Keren Dan mobil ini Cukup jarang Ada di Indonesia ya Sebenarnya banyak sih Tapi karena Orang kebanyakan Beli yang S limited Jadi yang ini Mungkin di jalanan Atau di marketplace Saat ini Itu gak gitu banyak Jadi berapa harga Mobil Yaris ini Saat ini Mobil Yaris yang Tipe S TRD ini Ya yang versi 2 ini Harganya saat ini Di marketplace itu Berkisar diantara 120 juta Ke 125 juta Dan yang tipe S limited biasa Mungkin harganya sekitar 5 sampai 7 juta Di bawahnya ya Dan mobil ini Harganya sekitar segitu Dan mobil ini sebenarnya cocok Buat siapa? Mobil ini mungkin cocok Buat pasangan-pasangan muda Ataupun mahasiswa Atau mobil ini cocok Mungkin buat Ibu-ibu Yang Banyak Aktifitasnya Karena mobil ini Diklaim cukup irit Dan seperti kamu tau Mobil ini cukup Keliatannya cukup Mengil Tapi sebenarnya Mobil ini cukup panjang Dan meskipun dari luar Dia cukup imut Tapi kapasitas penumpang Seperti kamu lihat tadi Sangat lapang Jadi apa sekarang Kelemahan dari mobil Yaris ini Kelemahannya sih Seperti biasa Mungkin ada pada suspensi Maka pun di Steering PS Seperti permasalahan Mobil pada umumnya Tapi Itu mungkin hanya Sebagian mobil saja Karena pada dasarnya Yaris ini Sangatlah kuat Irit Dan juga tidak terlalu banyak Masalah yang ditimbulkannya Jadi Memeliharaan mobil ini Gak rumit Yang penting Perawatannya teratur saja Jadi bagaimana pendapat kamu Tentang mobil ini Apakah kamu sependapat dengan kami? Kalau kamu sependapat Atau kamu ada pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Nonton video yang lainnya Dan klik like Dan subscribe Kalau kamu suka Oke Aku Liski Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton